Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tema yang diberikan kepada saya itu adalah Pentingnya moderasi beragama Jadi Banyu Muzammil kasih tema saya ini Pentingnya moderasi beragama Sebenarnya kalau kita Merujuk kepada Al-Quran Tanpa harus kita Membuat program Moderasi beragama Sesungguhnya Al-Quran sendiri sudah Mengajarkan tentang Moderasi beragama dari 15 sahabat yang lalu Dan orang yang paling Moderat Jadi Allah menjadikan Umat Islam ini sebagai umat Umat yang pertengahan Umat yang moderat Moderat itu apa sih artinya Ya moderat itu Adalah kita umat Islam Meyakini Kebenaran agama kita Bahkan satu-satunya kebenaran yang kita yakini Dengan tidak Melecehkan Menghina Dan merendahkan agama yang lain Itulah Makna moderat Jadi kita ini Wajib Meyakini Kebenaran agama kita Tetapi tidak boleh Menghina agama lain Begitu Pak Ya kan Kan Penyatuan agama Betul Yang terjadi adalah Penyatuan agama Jadi orang lain Melakukan ritual agamanya Dia ikut Bahkan Bukan cuma Pejabat Bukan hanya pemimpin Tidak sedikit juga Kiai-kiai Yang paling Merasa dirinya Paling moderat Tidak segan-segan Memberikan hutbah Di saat Umat lain Melakukan Kegiatan ritual agamanya Nah ini bukan Bukan moderasi namanya Tapi Upaya penyatuan Agama Nah dalam sejarah Agama itu Bukan hanya Islam yang ada Di zaman Nabi Ada juga agama Kristen Ada juga agama Yahudi Ada juga Majusi Tetapi Apa yang dilakukan oleh Beberapa tokoh kita Belakangan ini Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Betul tidak Makanya ketika Orang-orang kafir Quraish Sudah mentok Bernegosiasi dengan Nabi Agar Nabi menghentikan Dakwahnya Mulai dari penawaran Nabi dikasih apa Mau dikasih harta Paling banyak Yang penting Nabi Berhenti berdakwah Nabi tolak Atau diangkat menjadi Pemimpin seluruh Kaum Quraish Yang penting berhenti Dakwah Nabi tolak juga Atau dicarikan Wanita yang paling cantik Ya Di masyarakat ketika itu Nabi tolak juga Nah terakhir-terakhir Bentuk negosiasinya apa Bagaimana yang Muhammad Katanya Kalau Kita ini Saling bergantian Dalam menyembah Tuhan Jadi kalau hari Jumat Kami ikut ke masjid Hari Sabtu Kalian ikut ke sinagog Hari Minggu ikut ke Ke gereja Maka turunlah ayat Surat Al-Kafirun itu Allah tegaskan Cuma sekarang ini Agak hati-hati Kita bilang Kafir gak boleh Ya Saya sering ditanya Ustadz Justru kata-kata Kafir itu Lebih terhormat Lebih santun Lebih lembut Daripada kata Non-Muslim Betul gak Loh kok bisa Coba Bapak ibu saya tanya Muslim artinya apa Muslim artinya apa Ya Boleh bersabd Orang yang selamat Kan dari kata Islam itu kan Muslim itu adalah Orang yang Yang selamat Berarti kalau Non-Muslim Apa artinya Berarti gak selamat Kira-kira Mana lebih lembut Lebih halus Kata non-Muslim Daripada kafir Kalau kafir itu Kan artinya Orang yang ingkar Bener gak Kalimat Dia orang ingkar Kan gak ada Bentuk kutukan disitu Betul gak Gak ada bentuk Sumpah serapah disitu Coba kalau Anggung bilang Non-Muslim Berarti kamu gak selamat Kan lebih kasar Itu sebenarnya Bener gak Jadi ini kadang-kadang Kita salah kaprah Dan Perlu diingat Itu kan Terminologi Bagi masing-masing Agama itu Menyebut Orang yang tidak Seiman dengan dia Beda-beda penyebutannya Ya dalam Islam Dikatakan mereka Kafir Tapi orang Nasrani Bilang kita apa Domba sesat Sudah Domba sesat Pula lagi Kira-kira Mana lebih halus Lagi Kelimat Kafir Daripada Domba sesat Coba Bapak Tanya Mana lebih halus Kan lebih halus Kafir Daripada Domba sesat Kalau kafir Masih manusia Masih termanusiakan Tapi kalau Domba Sudahlah Binatang Sesat Pula lagi Jadi dua Bentuk penghinaan Disitu Domba Binatang Kita ini manusia Dibilang binatang Yang kedua Sesat Sudah binatang Sesat lagi Kan lebih kasar Ini sebetulnya Betul gak Tapi apakah Bapak ibu Tersinggung Apakah bapak ibu Tersinggung Kalau dibilang Bapak ibu Domba sesat Gak pernah Tersinggung Saya aja Sebagai mantan Kristen dulu Dibilang Domba sesat Lebih parah lagi Gak tersinggung Saya biasa aja Nah Cuma yang lucu Yang tersinggung Disebut kalimat Kafir Bukan orang Kristen Siapa yang tersinggung Orang Islam Orang Islam Justru yang tersinggung Saya dulu Pak Anton Saya sering Khotbah Cerama Di Mabesteni Di celangkap sana Di angkatan Daratnya Di angkatan Lautnya Di angkatan Udaranya Rutin dulu Hanya pernah Sekali Biasanya Kalau di Mabest Itu Sehari sebelumnya Kita di peribing dulu Sama petugas Ustaz Antum besok Khotbah disini Usahakan khotbahnya Yang santun Yang lembut Ya siap Lah saya Keceplosan lagi Khotbah Baca surat Al-Kafirun Terjemahannya Memang Al-Kafirun Bila Apa lagi Coba Orang-orang Kafir Asal saya Rupa Wahai orang-orang Non-Muslim Saya Nggak Punya Otoritas Merubah Hayat itu Betul Nggak Wah Gara-gara itu Pak Dipecat saya Nggak dipakai lagi Nggak apa-apalah Ya kan Masih banyak Alhancerama kita Yang lain Betul nggak Nah ini Yang tersinggung Bukan orang Non-Muslim Justru yang Tersinggung Siapa Orang Islam Yang tersinggung Kan aneh ini Nah Kita aja Nggak tersinggung Dibilang Domba sesat Biasa-biasa Kenapa Itu adalah Mustalah Itu istilah Itu terminologi Bagi setiap Umat beragama B B Terima kasih Terima kasih. 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 Tidak. Terima kasih. 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 Terima kasih.